Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya Syarif kembali menyapa Anda. Pemirsa, Natal menjadi momentum untuk kembali merenungkan bagaimana manusia dalam kehidupan untuk selalu mengingat kehadiran Tuhan. Dalam berbisnis pun, Tuhan turut terlibat. Mengelola dunia usaha dalam era teknologi dan perkembangan zaman juga harus menjadi tanda kehadiran Tuhan. Kita akan membahasnya dalam Inspirasi Natal dengan tema Tantangan Tuhan dalam berbisnis bersama Direktur PT. Limawira Wisesa Lilian Wiguna. Selamat sore Mbak Lilian. Selamat sore Mbak Yasi, baik. Tadi kan dibilang disebut bahwa Mbak Lilian ini adalah seorang pebisnis bergerak di bidang apa sih Mbak Lilian? Oke, KKPK Limawira Wisesa bergerak di dalam bidang jasa. Jadi yang kami kerjakan adalah jasa spesifik di bidang keliskerikan. Jadi yang kami lakukan itu adalah dari melakukan audit listrik, lalu kami deliver solusi ke customer kami. Solusinya bisa berupa barang dan termasuk instalasi dan sampai pemeliharaannya. Jadi instalasi hingga pemeliharaan listrik. Saya ngeriju bahwa seorang perempuan ini bergerak di bidang listrik, gak takut kesetrum atau gimana gitu. Ini kayaknya berat kayaknya. Enggak, dijalani aja sih semuanya. Saya kan didukung sama kenaga ahli ya. Jadi semuanya sih dijalankan aja. Ada tekniknya gitu. Dan pengalaman di lapangan, orkodidak juga banyak membanku kami gitu untuk menjalankan. Jadi perempuan-perempuan sekarang ini kan jarang ya bergerak di bidang listrik. Tapi Mbak Lilian ini bergerak di bidang listrik gitu kan. Orang-orang kayaknya waduh, ngeri juga. Diket kesetrum kayaknya nih nanti. Kalau kita lihat di sini kan ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita berbisnis. Ketika hubungan kita dengan karyawan, hubungan kita dengan klien. Seperti apa sih membina hubungan tersebut? Ya, pada dasarnya membina hubungan itu kan dimulainya dari kita sendiri ya. Baik dari dengan karyawan maupun sampai ke customer kita gitu. Nah, semuanya saya berawal dari niat kita sendiri deh gitu loh ya. Jadi kita berusaha apapun dalam hal perkara. Dari hal perkara kecil, kita lakukan deh dengan niat yang baik. Haki yang kulus gitu. Pokoknya tujuannya mau deliver sesuatu yang baik ke customer kita gitu. Nah, itu pula. Kebikulan perusahaan kita ini punya motto yang unik gitu. Apa itu motonya? Serving is our culture gitu. Jadi, saya juga berusaha masih saat ini juga sebagai pimpinan terus-menerus berusaha memberi contoh gitu loh. Bahwa dalam apapun tindakan kita, sedapat mungkin kita jadi pelayan orang deh gitu. Oke, jadi memang betul-betul tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang menservice. Bagaimana cara kita berinovasi supaya bisa memuaskan pelangga. Tentu saja, terus-menerus kita harus mengasah diri kita, kemampuan dari seluruh level di perusahaan bahwa secara teknik kita harus terus maju. Terus juga sekarang jamannya serba online ya. Jadi, dari sisi kekersediaan produk, dari segi harga juga harus kompetitif. Dan yang tidak kalah pentingnya itu bagaimana mendeliver solusi sekaligus berkomunikasi dengan user sehingga kita tuh jadi sahabat sama user. Oke, jadi justru kita menjadi seorang sahabat bagi user. Nah, kalau kita lihat pandangan dan juga tantangan terhadap dunia bisnis saat ini, seperti apa Anda melihatnya ketika menghadapi mungkin percek cokoran antar karyawan atau komplain dari klien, harus bagaimana seorang Mbak Lilian menghadapinya? Ya, kangkangan pasti ada ya gitu, gimana pun kan kita kan semua kan hubungannya dengan manusia nih ya, dengan manusia gitu. Kebanyakan sih kangkangannya itu adalah dimulainya paski mindsetnya kita belum sama nih gitu. Gimanapun, ayo deh kita duduk bareng, kita sama yang mindset kita. Paski ujung-ujungnya biskomunikasi gitu loh, itu yang mencoba kita luruskan, lalu ya cari solusi bareng aja. Soalnya kan gimana pun kan teamwork itu penting ya gitu. Jadi, kebetulan jasa di bidang power ini bukan karya individu ya, tapi benar-benar karya bersama gitu loh. Teamwork gitu ya. Teamwork itu yang penting ya. Oke, kalau kita lihat di sini sebagai seorang direktur gitu ya, ini kan sudah jabatan yang sangat tinggi gitu ya, kita lihat ya. Sebagai perempuan, bergerak di bidang listrik gitu kan, orang-orang pasti wow, sangat menginspirasi sekali Mbak Lilian ini. Bagaimana menghadapi karyawan dan juga menghadapi tantangan saat ini berbisnis, tentu tidak lepas dari tangan Tuhan. Nah, bagaimana menjaga setelah menjaga hubungan dengan manusia, lalu kita menjaga hubungan dengan Tuhan ke atas? Ya, basically, balik lagi kita harus selalu punya kesadaran diri ya, bahwa kita hidup titipan gitu. Segala yang kita punya, berkah kita dikasih dari atas gitu ya. Anggaplah amanah lah gitu. Balik lagi, gimana pun kita coba jalanin amanah ini dengan sebaik-baiknya. Karena, walaupun kangkangannya banyak ya, kita hadapin gitu, ya bersyukur apapun yang saya lakukan gitu, ya saya merasa Tuhan hadir kok gitu loh dalam hidup saya dan perkolongan Tuhan itu selalu kepek sama waktunya. Tentu ada bentuknya seperti apa nih untuk berkomunikasi dengan Tuhan? Apakah hanya sekedar ke gereja, atau hanya berdoa setiap malam tapi nggak ke gereja, atau bagaimana nih Mbak Lilian? Kembali ke pribadi masing-masing ya, gitu loh. Kang, pasti di saat kita nggak tahu ngomong sama siapa, secara natural kita ngomong deh sharing sama Tuhan gitu ya. Yang saya lakukan ya, kita ke gereja, ya kalau nggak ke gereja ya di rumah sekedar minta. Ya karena ada ayak Tuhan ya, gitu ada ayak yang dikakakan, mintalah maka akan diberi. Oke, mintalah maka akan diberi. Minta gitu loh, kita meski minta, kita selalu... Memang kita manusia ini harus meminta supaya mengingat juga bahwa memang Tuhan itu ada gitu ya. Iya, betul. Terus juga ketuklah maka akan dibukakan gitu loh. Jadi ya kita harus rendah diri, minta gitu. Yang perkolongan itu kan datangnya dari mana aja, gitu. Bisa dari langsung, dari teman dekat, ataukah bisa dari seorang yang kita nggak tahu. Baiklah, kita tahan dulu nanti kita lanjutkan. Ini hal yang menginspirasi tentunya banyak sekali yang harus masyarakat juga mungkin bisa pelajari dari seorang Mbak Lilian ini. Tentunya nanti usai jeda, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!